Presiden Jokowi Dodo hari ini bertolak ke Istanbul, Turki untuk menghadiri sidang KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam atau Oki membahas sikap pemerintah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam KTT itu, Presiden Jokowi akan menyampaikan sikap rakyat Indonesia atas pengakuan sepihak Amerika serta meminta negara-negara Oki untuk membulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina. Selain itu, pemerintah Indonesia akan menyampaikan langkah-langkah yang bisa dilakukan baik secara bersama atau individu untuk membela Palestina. Sidang KTT Oki akan digelar pada hari Rabu, tanggal 13 Desember besok. Presiden Jokowi dan rombongan akan kembali ke Indonesia pada Kamis siang. Saya dan rombongan hari ini akan bertolak ke Istanbul, Turki untuk menghadiri KTT Luar Biasa Oki mengenai Palestina. KTT Oki ini sangat penting dan akan berlangsung besok, tanggal 13 Desember 2017. Ini adalah kesempatan pertama bagi negara-negara Oki untuk secara bersama dan tegas menolak keputusan dan persihan terang yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada kesempatan tersebut, saya akan menyampaikan penolakan kita, rakyat Indonesia, atas pengakuan sepihak Amerika Serikat. dan meminta negara-negara Oki untuk membulatkan suara dan persatuan guna membela Palestina dan menyampaikan beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan baik secara bersama maupun secara individu untuk membela Palestina. Terima kasih telah menonton!